Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Yakin hidup Ferdisambo bakal berakhir di regu tembak. Sesuai KHP yang baru dijelaskan bahwa seorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati gak bisa langsung dihukum mati adetikers dan harus dikasih kesempatan selama 10 tahun. Mengapa demikian? Berikut penjelasan dari Hotman Paris. Di Pasar 100 disebutkan, seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati gak bisa langsung dihukum mati. Harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Jadi apa artinya gitu loh, sudah bersidangan, sudah diponis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati, harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya, di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik ini pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertahankan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Dan hukuman mati harus menunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan. Undang-undang, undang-undang siapa sih yang bikin ini? Yang bikin ini pasti bukan praktisi hukum. Bukan praktisi hukum yang benar-benar akli dalam praktek. Bapak Jokowi segera batalkan undang-undang ini. Salam Pak Manfari. Salam Pak Manfari.